Hai kofren, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah disini ya kofren, kita mau cari V atau volumenya dalam disini berapa meter kubik ya. Diketahui ini adalah bentuknya apa? Adalah 5 segi 4 atau piramida. Semangat kofren, kita pasti bisa. Maka sekarang bagaimana caranya? Kita tahu ini adalah kita mau cari volume dari bentuk 5 segi 4. Jadi kakak ambilkan dulu gambarnya, seperti ini. Ini aku, friends, gambar dari adalah disini limas segi 4-nya. Sekarang kita mau cari dulu apa pertanyaannya adalah volume atau V. V itu adalah disini volume, begitu ya. Volumenya. Volume itu apa? Volume itu adalah daerah yang kakak arsir merah disini, begitu ya. Lalu sekarang kita mau tuliskan T. T itu apa? T itu adalah disini namanya adalah tinggi dari limas, begitu ya. Tinggi limas itu adalah T. T itu yang mana? T itu yang disini ya, T. Di sini, begitu ya. Itu adalah T. Lalu kita juga punya adalah P. P itu apa? P itu adalah panjang, begitu ya. Maksudnya apa? Pada disini bentuknya itu ada panjang. Panjang itu yang ini ya, ini itu panjang. Lalu disini kita juga punya L. L itu namanya lebar, begitu ya. Karena disini kita tahu, disini pada dasarnya, begitu ya, bentuknya itu apa? Adalah disini, disini adalah persegi panjang, begitu ya. Ada P, ada panjang, ada L, ada lebar, demikian. Maka disini kita sudah tahu rumusnya, sekarang kita mau cari volumenya. Volume itu rumusnya apa? Kita tahu ini adalah piramida, ujungnya lancip, begitu ya, disini ya. Maka dari itu rumusnya harus dikalikan sepertiga dulu ya. Sepertiga dikalikan apa? Disini adalah luas alas. Luas alasnya bentuknya apa? Ada panjang dan lebar, begitu ya. Ini adalah persegi panjang. Maka dari itu, luas alasnya berarti disini panjang kali lebar ya. Kalikan apa? Tinggi dari limasnya, kali T. Kira-kira seperti ini ya rumusnya ya. Maka sekarang kita sudah bisa kerjakan soal kali ini. Semangat kita pasti bisa. Mari kita catat dulu apa yang kita punya ya, go friends ya. P, P itu apa? Panjang. Panjang itu apa? Panjang pastinya lebih panjang daripada lebar. Berarti P-nya ini 17 meter ya. L atau lebar, ini berapa? L-nya ini adalah 11 meter. Dan juga T, T itu tinggi. Tingginya itu yang mana? Ini ya, 24 meter. Maka, sudah demikian kita bisa langsung cari V-nya. V-nya itu apa? Seperti 3 kali panjang, V-nya 17 meter. Kalikan lebarnya 11 meter. Kalikan tingginya 24 meter ya, disini ya. Bisa dihitung, sederhanakan, bagi 3. Jadi 1, jadi 8. V-nya ini akan jadi berapa? 17 meter, kalikan 11 meter. Kalikan disini adalah 8 meter. Begitu ya. Maka berapa V-nya? V ini akan jadi 17 kali 11. Berapakah ini? 7, ini 1 ya. Ini 7, ini 1. Jumlahkan 7, ini 8, ini 1 ya. 187 meter persegi. Kalikan disini dengan 8 meter. Berapa V-nya? Bisa dihitung? Bisa. 187 kali D, 8. Berapa? Ini 6, ini 5. 8 kali 8, 64, tambah 5, 69. 8 kali 1, 8, tambah 6, 14 ya. 1496 meter kubik. Maka dari itu kita simpulkan V-nya itu berapa? 1496 meter kubik. Demikian ya, ini adalah jawaban kita. Sampai jumpa di soal berikutnya ya, pengerjaannya selesai. Semangat terus! Sampai jumpa di soal berikutnya ya.